Pemirsa Jelang Proses Belajar Tetap Muka Sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan KBM di tengah pandemi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Bandung Dalam tinjauannya, selain mengecek kesiapan sekolah untuk melaksanakan proses KBM Tetap Muka di tengah pandemi Dede Yusuf pun menampung aspirasi dari sekolah mengenai proses belajar daring dan rencana proses belajar tetap muka Dede Yusuf menegaskan setelah mendengar aspirasi pihak sekolah Dirinya menilai pemerintah perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk proses belajar tetap muka di tengah pandemi Peraturan menteri tersebut yakni sebagai acuan kepala daerah dalam mengeluarkan peraturan bupati atau wali kota Tentang petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar tetap muka Ini menjadi penting kita bicarakan dan kita sampaikan Pemerintah itu dalam SKB-nya itu seperti kayak melepas kepada daerah Jadi tidak ada zona kuning, merah, hijau lagi tetapi persiapan daerah Nah daerah kadang-kadang gak mau diberikan beban tanggung jawab tambahan Ya jadi ini akhirnya kan saya menangkap isu-isu ini sudah cukup banyak lah dari beberapa daerah Yang akhirnya saya pikir perlu ada permen, peraturan menteri Sehingga peraturan menteri ini bisa dibuatkan perbubnya, perwalnya, perbubnya Ada turunannya mengenai tetap muka ini seperti apa ya itu juklak-juknis Karena nanti walaupun kita membuka kesempatan tetap muka ini adalah untuk mengembalikan Dan etos belajar mengajar kembali Karena selama ini etos belajar mengajar itu sudah mulai turun Dan banyak anak-anak malah tidak belajar Tapi lebih banyak main di luar DPR RI pun meminta kepada pemerintah untuk melakukan proses belajar tatap muka Kuota siswanya maksimal 50% secara bergantian Selain itu DPR RI pun meminta agar jadwal belajar tatap muka Hanya berlangsung maksimal 4 jam setiap harinya Rezi Tia Prasaja, Bandung TV